Sekarang Senin, kemarin Minggu di Bandung, sebelumnya lagi di, oh Jumat, karena ada Jumatan di situ, ya bener Jumat, Jumat saya di Halmahera, eh di Halmahera, di Maluku Utara, Ternate, itu Ternate, kami itu mengirimkan guru ke Ternate, ke Maluku Utara, Lalu, itu tahun 2010-2015, program kami memang 5 tahun, setiap tahun ganti guru, kenapa dilakukannya setiap tahun ganti guru? Satu, supaya dapat kesempatan bergantian, yang kedua, kenapa hanya 5 tahun? Supaya tempat itu tidak merasakan ketergantungan, ada entrance strategy, sesudah tahun ketiga exit strategy, dan di tempat itu nanti membereskan sendiri Jadi di Halmahera, yang dulu kita kirimkan guru, sesudah itu ada program Halmahera Cerdas ya istilahnya, Halmahera Cerdas, mereka membangun sendiri Jadi, sehingga ketika kami pergi, mereka tumbuh, berkembang dengan sendirinya, tanpa kita harus berada terus di tempat itu Jadi, tidak ingin kita tergantungan Nah, lalu yang berikutnya, kami setahun supaya anak-anak itu bisa dapat anak terbaik Kenapa banyak orang tidak mau jadi guru di pelosok? Karena jadi guru di seumur hidup Kalau seumur hidup, mohon maaf, kami gak sanggup Tapi kalau setahun, pulang, ganti guru berikutnya Kan yang penting disitu orang-orang terbaik, bukan? Ini di samping saya nih, saya ceritakan nih Dad, boleh bangun nih Ini Daddy Wijaya, namanya Samane Rasnamnya Samane Yusuf Wijaya Daddy ini, asal Makassar Kuliah di Surabaya Terus berangkat di Kepulauan Tanimbar Utaranya Darwin Tidak ada listrik, tidak ada sinyal telpon selama satu tahun Di tempat itu terbang kira-kira satu malam dari Ambon Lalu sampai Saumlaki ya Dari Saumlaki ke pulaunya Daddy Dua hari pakai pakai kapal Dua hari sampai lagi, lebih lama daripada ke London Sampai di situ, dia tinggal selama satu tahun Dan apa yang dikerjakan Daddy di sana itu membekas lama di kawasan Kepulauan Tanimbar Lalu Daddy kembali setahun, sudah setahun kembali Dia meneruskan master di Inggris Dan kemudian kembali lagi bekerja di perbankan Dan akhirnya sekarang bantu kita untuk program pemenangan kita semua Nah yang seperti Daddy ini Apa sih tujuannya Indonesia mengajar itu melatih kepemimpinan? Kita akan punya seperti Daddy banyak sekali Apa sih cirinya? Kompetensinya world class Hatinya grassroots Itu yang tidak dimiliki banyak orang Yang sering kita miliki Kompetensinya world class Tidak tahu grassroots Tapi banyak juga yang kita rasakan Yang mengerti grassroots Tapi tidak punya kompetensi dunia Nah kita ingin Saya membayangkan Anak-anak ini nanti semudian hari jadi pemimpin Dan ketika jadi pemimpin Mereka tahu grassroots Dan mereka tahu Kenapa? Karena yang berangkat Indonesia mengajar Harus di bawah umur 25 tahun Nggak bisa lebih Iya minta maaf Paling nggak udah kawin Nggak bisa Kasian pasangan yang ditinggal Jadi gitu ya Oh apakah negara tidak melakukan? Ketika saya bertugas di Itu dulu kan Sampai sekarang masih jalan sebagai NGO Sekarang ketika saya bertugas di kementerian Itu enaknya Kalau di pemerintahan Mengerjakannya banyak Kami bikin programnya namanya guru garis tepat GGT Sekali kirim langsung seribu Karena negara punya kekuatan Kalau dulu saya sekarang kirim Mungkin 60-70 Begitu negara Seribu langsung dikirim ke banyak tempat Gitu ya Nah Pak Daniel Terakhir tadi Mana Pak Daniel Siap Pertanyaan tadi Bagaimana mempersatukan Nomor pertama Yang disebut sebagai Polarisasi itu kuatnya di sosial media Kalau di masyarakat Di masyarakat Studi menunjukkan Tidak terjadi polarisasi Ya ada perbedaan pandangan Dan Atau begini Kira-kira Pak Tidak terjadi perpecahan Tidak terjadi perpecahan Satu Jangan buru-buru Menyimpulkan Setiap ada polarisasi Berarti ada perpecahan Urutannya Ini saya literasi urusannya Nomor satu polarisasi Kalau diteruskan Jadi friksi Diteruskan lagi Jadi konflik Diteruskan lagi Jadi pecah Jadi Kalau ada polarisasi Bukan berarti ada Perpecahan Tapi Kita ini seringkali Kalau ada polarisasi Buru-buru bilang Ada Perpecahan Benar tidak Nah kalau ada Pemilihan Ya pasti ada polarisasi Di seluruh dunia Nah mungkin Ada polarisasi Ada yang dukung Hillary Ada yang dukung Trump Yang penting Polarisasi itu seperti apa Kalau saya bayangkan Kayak balon Dipegang tengahnya Terus jadi dua Begitu selesai pemilu Buka lagi Jadi Satu Nah bagaimana Cara menyelesaikan polarisasi Yang seperti kami kerjakan di Jakarta Selesai pilkada Kami tidak lagi melihat Hasil pilkada Mana yang milih Pak Basuki Mana TPS yang milih Anies Semua warga Jakarta Perlakuannya sama Perbedaan itu Hanya ada pada saat Pemilu Selesai pemilu Tidak ada lagi Yang namanya perbedaan Kalau ada perbedaan Nanti munculnya begini Misalnya nih Provinsi yang kalah Tidak ada pembangunan Repot Daerah yang TPSnya kalah Tidak ada Tidak ada Begitu selesai Maka seluruhnya Mendapatkan perlakuan yang Sama Termasuk seperti di Jakarta ini Gitu ya Kira-kira Pak Denny Makasih Baik Kita berikan aplaus Kepada Pak Anies Pak Anies silahkan Disuruhkan Soalnya kopinya Minta maaf Buat yang menonton Memang Kongko tanpa kopi Itu gak lengkap Pak Anies Baik Disini Saya ingin Memperkenalkan ya Pak Anies Ijin beberapa Disini ada Pak Bapak Sunarko Ada Pak Didit Ada Pak Anwar Budiman Ada Pak Yusuf Hamdani Baik Boleh silahkan Budi sebentar Pak Ya Pak Yusuf Pak Anwar Pak Bapak Pak Didit Silahkan Teman-teman disini Ini adalah Keluarga Toko-toko Sepuh Dari keluarga besar Komunitas Bahasa Indonesia Tionghoa Yang telah bersama-sama Dengan Pak Anies Jauh sebelum Pak Anies menjadi Gubernur DKI Pak Anies mungkin Saya izin Sebelum kita Menyiapkan acara ini Kita juga Membuat Satu komite pengarah Yang dipimpin oleh Pak Atwar Budiman Di dalam Komite pengarah itu Selain kita Memang Memprogramkan Rangkaian acara Yang ada disini Kita juga Melakukan Satu RGD Yang terkait Dengan Satu hal Yang mungkin Detilnya Saya persilakan Kepada Pak Anwar Budiman Dalam hal ini Untuk menyampaikan Ini Murni Adalah suara hati Daripada teman-teman Komite Baik silahkan Duduk Pak Yusuf Tapi saya persilakan Pak Anwar Ya izin Teman-teman semua Ini diluar dari Pertanyaan Ini Mewakili Daripada Komunitas Masyarakat Indonesia Tionghoa Komite Untuk menyampaikan Suara hati Ya Seruan Ya mungkin Dari kesempatan ini Ingin kita sampaikan Pada Pak Seperti saya bisa Berhadapan dengan Pak Anwar Tadi saya ada Bawa gambar Ada gambar Berdekatan Iya berdekatan Ya Pak Anies Kami dari Saya Anwar Budiman Dari Komite Ada sedikit Titipan Apabila Pak Anies Terpilih Sebagai presiden Dan saya yakin Saya yakin Dan titipan ini Tidak saya titipkan Kepada yang lain Hanya kepada Pak Anies Apabila Terpilih sebagai presiden Kami Dengan Apa yang kami Riset kecil-kecilan Kami mengusulkan Ini mengusulkan Pak Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Musdur Agar bisa Dijadikan Sebagai pahlawan Masyarakat Selain itu Tentunya Agar tujuan ini Bisa Dijalankan Pak Anies Tapi selalu Mendoakan Semoga Pak Anies Mendapatkan Amanah Dari seluruh Rakyat Indonesia Demikian Cukup Sekian Terima kasih Dengan ini Saya Anwar Budiman Dari Komit Menyampaikan Usulan Kepada Calon Presiden Kita Bapak Anies Rasid Bakwedan Agar Bapak Gusdur Abdul Rahman Wahid Dapat Dijadikan Sebagai Pahlawan Nasional Terima kasih Selikit tambahan Tadi ada Salam Yang bersagutan Masih ada disini Adalah Sahabat Bapak Di Parapan Profesor Andi Profesor Andi Mukti Profesor Andi Andi Paisal Mukti Dari pagi Sudah ini Terima kasih Oke Gini Terima kasih Pak Anwar Aspirasinya Kami terima Dan insyaallah Nanti Diperjuangkan Untuk bisa Menjadi Pahlawan Terima kasih Dan Ini Tinggal Melakukan Prosesnya Ada nanti Seminar Ada nanti Usulan Itu tinggal Jalanin Dan saya rasa Akan banyak Institusi yang siap Untuk Memfasilitasi Terima kasih Siap Pak Ulu Bapak Ulu Baik satu penanyaan Pahlawan Pahlawan Mike Mike Satu penanyaan Bapak-Ibu semua Ijin Terima kasih Oke, yuk kita bisa mulai lagi Saya serangkan moderator, kewenangannya bukan di saya Katu bernanya, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Nama saya Pendeta Frans Immanuel Salaki Pak Saya dari Perhimpunan Aktivis 98 Saya ingin menyampaikan Pak Bahwa cukup banyak Aktivis 98 Pak Yang berjuang untuk Bapak Dan kami siap untuk menangkan Bapak Dan sebagai Wakil Jakarta selama Bapak memimpin Saya sebagai seorang rohaniawan juga Merasa bahagia Pak Merasa bahagia, merasa nyaman Selama Bapak memimpin di Wakil Jakarta Mudah-mudahan itu bisa ditularkan ke tingkat nasional Sedikit bercerita Pak Aga Singkat Saya dari SD, TK lah, bahkan sampai kuliah Itu berada di perguruan Bapak Poli 90% Keman saya adalah golongan Tionghoa Dan sampai dengan saat ini saya bergaul Saya bergaul secara terus menerus dengan mereka Sebagai seorang aktivis ada juga kerinduan Dan juga kerinduan Dan juga sebagai seorang rohaniawan Bapak begitu merampun semua golongan Boleh tidak Pak? Kami berharap Apabila Bapak diberikan mandat Oleh rakyat Tionghoa Begitu banyak Keturunan yang Tionghoa telah menggoreskan sejarah bagi para sakit Tadi sudah ada Gus Ju Untuk diperjuangkan menjadi pahlawan Kami berharap Tokoh-tokoh Tionghoa juga Untuk diabadikan Sebagai nama cara Karena mereka juga Sudah berbuat Bagus-bagus Itulah harapan kami Terima kasih Selamat malam Tentu Pak Jadi Sebenarnya banyak Pribadi-pribadi berjasa Yang Mereka itu Berpulang Sesudah era Lapan puluhan Sementara Penaman jalan kita Berhenti sampai Lapan puluhan Jadi banyak orang-orang yang punya jasa Di era kemerdekaan Tapi mereka diberi umur panjang Karena umur panjang Mereka baru wafat Tahun lapan puluhan ke atas Nah ini yang pada belum dapat apresiasi nih Yang sudah dapat apresiasi Tidak meninggalin lapan puluhan ke bawah Kenapa? Saya menyaksikan di Jakarta Dan kami waktu itu Memperhitungkan banyak Termasuk Pada waktu itu Kami itu akan memberikan nama John Lee Untuk jalan di Kapaganding Tapi waktu itu Karena ada Pandemi Ada penundaan Akhirnya kita tidak laksanakan Dan di masa Masyarakat sedang merasakan Situasi yang Sedang sulit Penggantian itu kan Punya konsumensi pada Pada warga Tapi ya Kami Dan by the way Saya termasuk Salah satu Pengusung Dijadikannya John Lee Sebagai pahlawan nasional Jadi Waktu itu Sekitar tahun 2010 Bersama dengan Pamannya Pak Tom Lembong Pak Edi Lembong Mendiang Pak Edi Lembong Nah Jadi setuju Pak Pak Franz Supaya di Diakomodasi Will do Nanti akan dilakukan Bapak Bapak Ibu sekalian Sebelum Sebelum nanti Tutup ini Karena kita Waktu yang menjadi Kendala Inginnya Selalu Kalau ada Anda desak Rasanya Tidak akan Pengen berakhir Kecuali Yang didesak Saya juga Menikmati Bapak Sekalian Sebenarnya Kalau kita Melihat Yang paling Banyak berpikir Dan yang paling Banyak belajar Anda yang ditanya Bukan yang bertanya Saya yang paling Banyak mendapatkan Masukan Kalau ada acara-acara Seperti ini Nah Sebelum kita Akhiri Saya ingin cerita Sedikit Kawasan Pancoran ini Ini Bapak Gak pura Kemarin kita buat Tapi sebenarnya Kedepan Mudah-mudahan Nanti bisa Dikembangkan Lebih jauh Nah Ini ada Ada rencana Yang ingin kita Laksanakan Minta maaf Ini hanya satu Sisi Nanti kita Kalau bikin Dua sisi Biar dua-dua bisa Lihat Nanti saya kasih Gilirannya Jadi Kita berharap Nanti Sekarang Revitalisasi Gabura itu Dituntaskan Ini Pak-Pak-Pak Revitalisasi Gabura Kemudian kita Berharap Nanti kita Bangun Pusat Kuliner Khas Becina Lalu Revitalisasi Kelantai Lalu Halal Hawker Center Kita siapin Di situ Lalu kita Ingin Bicara Bangun Museum Peranakan Bangun Public Space Di situ Dan melakukan Konservasi Bangunan Bersejarah Yang ada Di kawasan ini Lalu kita Ingin pastikan Ada Kawasan-kawasan Yang menjadi Semacam Mural Street Ini kira-kira Gabaran Jadi Ini sebuah Rencana Nanti Bila Kewenangan Itu Diberikan Maka Kami akan Melaksanakan Rencana Ini Di kawasan Ini Jadi Ya Ini Saya disampaikan Ini dengan Pak Yusuf Pak Anwar Pak Bambang Dan lain-lain Di padi Semuanya Kita Bekerja bersama Cukup lama Selama Sejak Kami bertugas Di kerja sama Terus Nah Kami ingin Agar Pola ini Nanti kita teruskan Di skala nasional Ketika kependangan Itu diberikan Dan harapannya Yang tadi Disampaikan Pak Daniel Suasana tenang Teduh Aman Damai Itu terjadi Saya ingin Sampaikan sedikit Ini penutup Tenang Teduh Damai itu Kerjanya Di belakang layar Tidak kelihatan Hari ini Kita menikmati Lampu yang terang Yang nyaman Di balik lampu yang terang ini Ada ribuan orang Bekerja Di pembangkit listrik Sampai jaringan listrik Sampai Memastikan jaringannya Berjalan dengan baik Orang-orang itu semua Tidak pernah ada Dalam pikiran ketiga Ketika Pikiran kita Ketika lampu itu nyala Jarang kita menyalakan AC Sambil bilang Terima kasih PLN Gak pernah Ketika Lampu Baik Gak ada yang bilang Terima kasih PLN Tapi kalau lampu mati Wih Nomor paling kita Apa nomornya PLN Saya merasakan Seperti itu Ketika kita Membangun Suasana kota Yang tenang Teduh Damai Tidak 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 terima kasih buat semuanya terima kasih buat desaknya nanti kita lanjutkan di waktunya akan datang nanti kita open lagi cukup ya baik bapak ibu semua kita berikan applause sekali lagi kepada bapak